Intro Baik, sudah saya rekam Selamat pagi semuanya Assalamualaikum Wr. Wb Sudah memasuki pekan kedua Study Kasus Pada pekan ini Saya sudah mengharapkan Tidak ada lagi yang belum Wawancara sebetulnya Kita lihat Seharusnya sudah dapat klien Dan seharusnya sudah at least Melaksanakan satu kali wawancara Tidak mundur-mundur lagi gitu ya Kita lihat Kelas C Oke Niat ingin ambis siapa? Sudah dapet Klien belum? Sampai hari ini Kalau disini lihat Tinggal Niat ingin ambis aja nih Satu kelompok lagi nih Oke Naswa, Parel, Hilmi Gimana? Ada Udah pada datang Belum ninggu kini Naswa belum Belum hadir Parel Parel juga belum hadir Hilmi Nurfati Juga belum hadir Oke Saya cuma ingin memastikan Kalau semuanya baik-baik saja gitu ya Jadi Apa namanya Biar satu minggu terakhir ini bisa Bisa untuk finalisasi Studi kasus setahap pertama Dan juga Saya dari ASDOS bisa mulai Mempersiapkan untuk pekan ketiga Begitu ya Maghrib pekan ketiga Oke Sebelum itu Belum banyak yang datang Baru 20 Saya Coba Beberapa Agenda kita hari ini adalah Pertama Sesi pertama Saya ingin memastikan Semuanya oke Yang hadir Boleh ngasih Boleh ngasih Apa namanya Brief sekilas saja Mengenai Proses kalian mendapatkan klien Dan melancarkan dengan klien Terus nanti sesi dua Kita akan masuk ke Persiapan isi case tadinya Itu sendiri Karena Tahapan wawancara Dengan mencari klien Itu tahapan pengumpulan data Nah kalau udah itu Apa aja sih yang perlu Kalian Pertimbangkan Gitu ya Untuk dilaporkan Kemudian Setelah itu Mempersiapkan untuk submission Dan yang terakhir Kalau masih ada waktu Pekan ini itu Sebetulnya agendanya adalah Untuk persiapan minggu ketiga Jadi itu persiapan Melakukan simulasi Jadi Kalau masih ada waktu Saya akan masuk ke Modul pertama Modul pertama Nah ASDOS sudah menyiapkan Tapi kayaknya belum dipublish Nombor final Checking aja gitu ya Hari ini mereka akan publish Dan nanti Modul itu akan digunakan Oleh dosen Maupun oleh ASDOS Pada saat asistensi Ini modulnya Memang belum dipublish Tapi modulnya udah ada Perancangan jaringan Dengan Cisco Packet Reser Ini Tidak akan dinilai Tidak akan digumpulkan juga Tapi Kalau kalian Ini terserah kalian Mau kalian kerjakan Silahkan Tidak juga Nggak ada masalah Yang penting Case study 2 nanti selesai Pada intinya Modul ini Dibuat Agar kalian dapat Mengerjakan case study 2 Dengan lebih lanjar Ini materinya Untuk 2 minggu Tapi udah dirilis Mulai dari minggu ini Supaya Lebih punya banyak waktu Oke Sebelum itu Kita mulai dari Sesi yang pertama dulu Oke Ini udah lumayan banyak Soalnya yang datang Ada yang mau Ngasih report sedikit Baik yang Udah selesai semua Tahapan wawancara Maupun lainnya Walaupun yang masih Ongoing Dan punya problem Yang perlu didiskusikan Atau perlu diklarifikasi Silahkan Beri kesempatan di Mungkin 15-20 menit pertama Ini untuk itu Oh ini udah pada datang nih Yang ini saya mau Niat ingin ambis dulu Saya mau nanya Mulai dari niat ingin ambis dulu Gimana niat ingin ambis Update terakhirnya Soalnya kalau disini Masih kosong nih Udah farel disini Boleh ngasih kabar dulu Perhari ini gimana Progres niat ingin ambis Iya pak Gimana Masih Ini belum dapat Atau gimana Udah gimana Boleh silahkan Kliennya udah dapet sih Cuman belum ditulis aja Oke Oh berarti udah ya Udah selesai wawancara Atau belum Belum Oke Udah gak apa-apa Mudah-mudahan Ini tolong segera disi ya Ini Kemarin Asdos udah nanya Pak Ini ada tiga kelompok Yang belum dapet Gimana gitu Silahkan disi Oke Bagus Kalau gitu Kalau udah semua Berarti kelas C Sudah semua ya Setidaknya Sudah dapat Apa namanya Klien Dan saya sudah cek Sudah ada yang submit loh Kelas C Satu kelompok Kelompok Ya adalah Kelompok Salah satu grup Di kelompok C Sudah submit Oke Ya 15 menit pertama Saya alapasikan silahkan Kalau ada yang mau Klarifikasi Atau report dulu Pada tahapan persiapan Nyusun Pertanyaan kah Nyari klien Masih ada masalah Dan sebagainya Perlu Diklarifikasi Ada yang mau Pak tanya dong Pak Silahkan Kalau kita nanya tentang Masalah server Database Framework kan Biasanya ditanyakan Buat itu Apa namanya Buat jaringan sistem Tapi mereka jawabnya Mereka pakai Punya induk perusahaan Global Jadi mereka Mereka gak tahu Mereka sendiri gak tahu Itu Gak bakal masalah Atau perlu Dicari lagi Ke induk perusahaan Globalnya Oke terima kasih Sisko Saya Saya mau jawab Umum dulu Terus nanti Coba nanti khusus Kesepakatan umum Antara saya Pak Ari Dengan para Asdos Adalah Setelah kami melihat Daftar client Yang kalian Ini ya Yang kalian Temukan Dari kelas A Sampai kelas C Ini saya sudah Lihat Rangenya kan Lumayan Ini ya Lumayan Luas Dari Organisasi yang Lumayan Kecil Kecil banget Begitu Sekolah Sekolah pun Mungkin ada yang Sekolahnya agak besar Tapi ada yang kecil Mungkin sampai Kecil banget Spesifik Rangenya itu Sampai Organisasi yang Gede banget Multinasional Company Yang Besar banget Pasti kebayang Begitu Apa namanya Ukuran Sistem mereka Pasti besar sekali Kesepakatan saya Dengan Pak Ari Maupun Pak Rasdos Bagaimana supaya Scoop yang kalian Kerjakan Dalam studi kasus ini Gak Jomplang Banget Gak Jomplang Banget Oke Jadi Rule pertama Adalah Ketika kalian Apa namanya Wawancara Rule nya Adalah Capture Apa saja Yang bisa kalian Tanyakan Kalau ada Yang tidak bisa Ditanyakan Karena Misalkan Confidential Atau Narasumbernya Tidak Tidak Tau Atau Apapun Itu Yang Tidak Usah Dikejar Udah Tidak Ada Masalah Mungkin Ganti Pertanyaan Kalau Misalkan Sudah Ganti Pertanyaan Tidak 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 Perlu Tidak 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 Untuk Scoop Yang Kayak Gini Maka Kalian Diharapkan Dapat Mengusulkan Sesuatu Karena Posisinya Sekarang Mereka Tidak Ada Walaupun Kalian Sudah Gali Yang Lain Bisnis Proses Mereka Sudah Digali Sistem Formasi Apa saja Yang Digunakan SDM Sudah Digali Tapi Pada Akhirnya Kesimpulan Analisis Kalian Organisasi Belum Memiliki Investor Yang Spesifik Yang Proper Tidak 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 Ganti Organisasi Tidak Tidak Perlu Untuk Yang Scoop Kayak Gini Yang Perlu Kalian Lakukan Adalah Mengusulkan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Mereka Jadi Itungannya Kalian Konsultan Buat Mereka Konsultan Kira-kira Kalau Kondisi Organisasi Bapak Ibu Kayak Gini Itu Sebetulnya Kalau Pak Di Pakai Pendekatan Ini Diusulkan Begini Itu Bisa Oke Saya Mau Kasih Contoh Yang Mungkin Sering Muncul Misalkan Sekolah Ini kan Contoh Organisasi Yang Paling Kecil Yang Saya Lihat Scoop Disini Yang Paling Kecil Sekolah SD SMP SMA Bukan Universitas Kalau Universitas Lumayan Gede Sekolah Dasar Menengah Itu Lumayan Gede Gede Misalkan Ada Beberapa Ada Sekolah Yang Menggunakan LMS Misalkan Kita Di Pasil Kom Pakai Skeling Tapi LMS Itu Dipakai Buat Di Sekolah Aja Gak Tau Mungkin Dipakai Buat Semacam Ujian 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 CBT Ulangan Sebagian Ujian Apapun Pakai Komputer Terus Pakai SIS Informasi Tentu Pakai LMS Tentu LMS Itu Gak Dipakai Buat Kayak Kita Di Skillnya Gitu Hari Kalau Siswanya Pulang Terus Nggak Akses Video Diskusi Di Forum Dan Nggak Tapi Cuma Buat Keperluan Itu Aja Nah Menurut Kalian Sebaiknya LMS Itu Di Host Di Internal Sekolah Di Cloud Sekolah Misalkan Bisnis Nyambung Dengan Bisnis Prosesnya Sekolah Terus Nanti Keputusan Apakah Kalian Mengusulkan Untuk Deploy Server Di Internal Sekolah Atau Sewa Cloud Itu Kan Adalah Bagian Dari Analisis Dan Identifikasi Yang Kalian Nah Jadi Ini Kalau Ketemu Ini Kasus Kasus Kalau Ketemu Klien Klien Yang Banyak Jawabannya Adalah Tidak Tau Belum Punya Tidak Punya Misalkan Kayak Gitu Tidak Ada Ini Contoh Saya Pertanyaan Dulu Sampai Sini Nanti Saya Pindah Ke Extreme Yang Satunya Lagi Ada Pertanyaan Dulu Sampai Sini Make sense Ya Untuk Thought Prosesnya Sampai Kalian Dapat Kesimpul Itu Yang Kami Nilai Bukan Dari Seberapa Kompleks Dan Seberapa Besar Klien Yang Kalian Pilih Itu Kasus Yang Extreme Satu Sekarang Extreme Yang Satunya Kayak Kasus Sisco Bagaimana Kalau Misalkan Kalian Ketemu Klien Model Ini Adalah Perusahaan Gede Banget Saya Lihat Banyak Yang Dapatnya Organisasi Gede Banget Kayak Misalkan Bank BUMN Itu Gede Banget Pastikan Kemudian Multinational Company Ini Multinational Company Kementerian Kementerian Itu juga Gede Informasi Macem-macem Gede Banget Nah Kalau Ada Case Kayak Gitu Bagaimana Oke Kalau Ketemu Case Yang Gede Banget Kayak Gitu Perusahaan Yang Gede Banget Satu Narasumber Kalian Juga Saya Yakin Belum Tentu Faham Semuanya Segede Infrastruktur Infrastruktur Mereka Miliki Gede Banget Kalau Ditanya Servernya Ada Berapa Mungkin Tidak Belum Tentu Tau Semua Even Kalaupun General Manager Infrastrukturnya Sendiri Belum Tentu Tau Karena Dokumennya Banyak Banget Nah Untuk Model Organisasi Yang Kayak Gitu Pertama Kalian Silahkan Limit The Scope By Yourself Kira Kira Kamu Mau Kurangi Limitnya Sampai Yang Satu Knowledgeable Si narasumbernya Terhadap Scoop itu Ya Tau lah Kalau saya Kalau scoopnya Segini sih Dia bisa jawab Banyak pertanyaan Bisa dia jawab Silahkan Tidak perlu Memaksakan Menambah Scoop Mengejar Sesuatu Yang mungkin Narasumbernya Tidak ketahui Karena memang Pasti gede banget Melimit Scoopnya Boleh Pakai Pendekatan Satu Narasumbernya Memang Cuma Knowledgeable Di area Itu Aja Boleh Atau Mau Menganalisa Sistem Informasi Tertentu Aja Boleh Itu juga Kayak Bank Ada core Banking Ada Sistem Formasi Apanya Dan Apa Dan Sebagainya Pasti Banyak sekali Silahkan Limit Scoopnya Justifikasinya Saya serahkan Saya juga Akan Menyuruh Segini Tidak boleh Segini Tidak Itu silahkan Justifikasinya Selama Justifikasinya Oke Ya Tidak ada Masalah Penilaiannya Akan Setara Dengan Yang Tadi Sebelahnya Yang Musulin Sesuatu Otomatis Kalau Yang Scoopnya Gede Mungkin Musulin Sesuatunya Tidak Kayak Scoop Klien Yang Sebelah Yang Tidak Ada Diusulkan Sesuatu Jadi Ada Mungkin Tidak Perkecil Scoopnya Dan Lihat Kelemahan Atau Sesuatu Yang Bisa Ditingkatkan Dari Current State Sistem Mereka Awalnya Misalkan Sudah Pakai Cloud Tapi Ternyata Tetap Lemot Misalkan Mengakses Sistem Informasi Tertentu Yang Cukup Banyak Dipakai Rame-rame Di Internal Karyawan Kayak Misalkan SSO Harus Login Semuanya Selalu Harus Login Apapun Itu Ternyata Battleneck Ke Database Apa Yang Bisa Kalian Lakukan Apakah Database Mungkin Bisa Ditaruh Di Internal Jangan Di Cloud Atau Apakah Bisa Dibikin Distributed Ada Load Balancernya Misalkan Atau Misalkan Perlu Diinstall Proxy Supaya Akses Keluarnya Tidak Sering 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 Tapi Sama Proxy Bisa Bebannya Bisa Dikurangi Misalkan Contoh Contoh Tapi Pendekatannya Kurang Lebih Silahkan Skupe Dikecilin Ke Specific Problem Yang Mungkin Kebetulan Rasumber Kalian Expert Di Disitu Dari Perspektif Struktur Jaringan Tentu Saja Jadi Kalau Misalkan Kamu Narasumbernya Tidak Tau Mengenai Sesuatu Hal Ya Sudah Tidak Ada Masalah Mungkin Kamu Coba Bisa Tembak Yang Lain Yang Narasumbernya Tau Tapi Saya Tidak Menghambat Kalian Kalau Kalian Mau Melakukan Wawancara Kedua Ketiga Tidak Ada Masalah Silahkan Misalkan Narasumbernya Merekomendasikan Oh Mungkin Kalian Perlu Wawancara Juga Atasan Saya Ya Tidak Tidak Dihambat Kalau Misalkan Ada Peluang Seperti Kayak Gitu Kira-kira Oke Gitu Yang Lain Ada Lagi Ada 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 Yang Mau Diklarifikasi Ini Masih Kita Masih Kita Mau Sapu Bersih Kerjaan Di Case Study Bagian Satu Perencanaan Wawancara Di tahapan Ini Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Atau Diklarifikasi Di bagian Perencanaan Wawancara Ini Wawancara Termasuk Di dalamnya Dapetin Klien Dan Wawancaranya Itu Sendiri Ada Lagi Yang Mau Diklarifikasi Bagian Satu Persiapan Wawancara Beberapa Isu Yang Sudah Muncul Di Discord Saya Sudah Adres Semuka Ada Saya Mau Tanya Kayak Bukti Wawancara Silahkan Sudah Clear Yang Sudah Submit Ke Saya Dia Tanda Tangan Jadi Transkripnya Dibikin Sama Dia Sama Mereka Tanyaannya Apa Kemudian Jawabannya Apa Terus Dokumennya Dikasih Ke Narasumber Lagi Untuk Dicek Itu Sesuatu Yang Perlu Kalian Lakukan Juga Supaya Tidak Ada Misunderstanding Kalian Nanya Apa Terus Dia Jawab Apa Kalian Catat Tapi Yang Dimaksud Bukan Itu Dari Nangasumber Dilihatin Lagi Transkripnya Terus Di Tangan Bagian Bawahnya Misalkan Dengan Tanggal Itu Boleh Boleh Taranya Kayak Gitu Ada Lagi Sudah Sudah oke Semua Di Perencana Wawancara Tidak ada Lagi Betulan Tidak ada Pertanyaan Karena Sudah Sudah Oke Sampai Tahapan Perencana Wawancara Sampai Ngelakuin Wawancara Sudah Betul Sudah Oke Ada Lagi Mungkin Dua Menit Sebelum Saya Pindah Ke Sesi Berikutnya Ini Sudah 20 Menit Pertama Silahkan Ada Yang Masih Mengalami Teman Kelompok Yang Kabur Kaburan Di Kelas C Silahkan Chat Private Saya Silahkan Laporan Ke Asdos Juga Boleh Saya Cuma Mengingatkan Bahwa Case Tadi Ini Komponen 50% Komponen 50% Kalau Saya Atau Asdos Menerima Laporan Bahwa Ada Salah Satu Kelompok Begitu Satu Atau Lebih Anggota Kelompok Yang Bukan Sama Sekali Atas Laporan Seseorang Laporan Teman Kelompok Yang Saja Via Langsung Ke Asdos Atau Saya Atau Nanti Pada Saat Mengisi P-review Kami Tidak Akan Ragu Di Nol Nilai Studi Kasus Kalau Nilai Studi Kasus Jarkom Dat 0 Hilang 50% Saya Jamin Tidak Lulus Tolong Jangan Ada Yang Kabur Tapi Di Kelas C Saya Paham Ada Laporan Yang Masuk Terutama Kelompok Yang Kayaknya Dibikinin Sama Mas Terus Kelompoknya Terus Agak Sulit Koordinasi Daripada Kalian Hilang Nilai 50% Karena Sulit Koordinasi Karena Memang Awalnya Tidak Ingin Kelompok Dengan Yang Bersangkutan Saya Walaupun Ini Tidak Saya Saran Tapi Sebaiknya Kalian Kerjain Sendiri Aja Daripada Hilang Angkanya Kalau Ada Lebih Dari Satu Sebenarnya Bisa Saya Regrouping Tapi So far Sementara Cuma Ada Satu Kelompok Satu Orang Satu Kelompok Yang Lapor Temen Kelompoknya Tidak Bisa Dihubungi Gimana Saya Harus Proceed Atau Nggak Saya Dan Mas Dos Nyaranin Sudah Kamu Jalan Sendiri Aja Daripada Nilai Kamu Hilang Ini Di chat Ada Private Oke Ada Yang Tanya Saya Faham Pasti Ada Kasus Yang Nggak Di Respon Respon Tapi Di Daftar Udah Ada Tiba Tiba Klien Kamu Mesti In Lagi Ketemuan Sekelompok Make sure Kita bisa kerja Bareng Apa Nggak Karena Sayang Kalau Misalkan Hilang Angkanya Kalau Sudah Di Kontak Dan Masih Nggak Jawab Saya Walaupun Against Ini Tapi Daripada Kamu Hilang Nilai Kamu Jalan Sendiri Aja Ini Mumpung Masih Ada Waktunya Satu Minggu Terakhir Daripada Mending Jalan Sendiri Daripada Kamu Merasa Kalau Kamu sudah Jalan Padahal Kamu Coba Hubungan Tidak Di Respon Terus Tiba-tiba Ada Tidak Tidak Tapi Kamu Nggak Contribute Apa-apa Terus Teman Kamu Itu Ngerasa Kamu Nggak Contribute Bisa Dua Arah Idealnya Itu Komunikasi Silahkan Komunikasi Karena Judul Tugas Kelompok Ada Maksudnya Kenapa Di Kelompok Karena Ada Dinamika Diskusi Proses Pembelajaran Yang Bisa Kalian Dapat Ketika Di Kelompok Tapi Kalau Enggak Ini The last Resort Dari Saya Jalan Sendiri Aja Nggak Masalah Jadi Ada Dua Submission Gitu Nggak Ada Masalah Tapi Lapor Kalau Ada Case Yang Kayak Gitu Saya Melihat Ada Kasus Yang Temannya Nggak Bisa Dihubungi Tapi Tiba-tiba Temannya Sudah Dapetin Klien Yang Nggak Ngontak Dan Nggak Dihubungi Gimana Kalau Saya Biarin Aja Nanti Dia Ngerasa Anda Nggak Contribute Apa Terus Di Nol Silahkan Jalan Masing-masing Tapi Tolong Kabari ASDOS Kenapa Kabari ASDOS Karena Slot Submission Yang ada Di Scale Itu Modelnya Group Submission Jadi Kalau Ada Satu Yang Submit Itu Berlaku Kesemuanya Jadi Kalau Yang Submit Lagi Nanti Ketimpa Lagi Dan Kalau Ada Yang Pisah Jalan Kalian Teman Sekolah Terpaksa Pisah Jalan Tolong Kabari ASDOS Tolong Kabari ASDOS Bahwa Kayaknya Yang Bersangkutan Sudah Dapet Klien Dan Ngerjain Saya Juga Mau Karena Nggak Ada Kepastian Biar Nanti Sama ASDOS Diset Groupnya Jadi Beda Lagi Bisa Submit Tapi Kalau Masih Bisa Rujuk Silahkan Koordinasi Lagi Itu Lebih Baik Itu Lebih Baik Sudah Ada Dua Yang Laporan Kayak Saran Dari Saya Begitu Ada Lagi Yang Lain Di Fase Satu Fase Perencanaan Tidak Ada Oke Kalau tidak ada Saya akan Pindah Ke Fase Berikut Ini Fase Yang Seharusnya Ekspektasi Saya Adalah Yang Kalian Lakukan Minggu Ini Jadi Udah Nggak Lagi Nyari Klien Dan Wawancara Seharusnya Tapi Kalau Belum Ya Nggak Apa Fase Ini Kalian Ada Di Tahap Dimana Sudah Dapat Klien Sudah Wawancara Sudah Dapat Datanya Rauh Datanya Sudah Dapat Terus Apa Yang Harus Kalian Lakukan Kalau Misalkan Balik lagi Ke dokumen Studi kasus Yang sudah Dirilis Komponen Yang Akan Dinilai Tahapan Keduanya Itu Adalah Setelah Wawancara Maksudnya Setelah Wawancara Komponen Yang Akan Dinilai Adalah Ini Ini Satu Identifikasi Kebutuhan Dua Identifikasi Akad Permasalahan Dan Yang Tiga Analisis Permasalahan Nah Ini Tiga Ini Yang Yang Akan Dilihat Saya Paham Setiap Kalian Tidak Akan Membuat Laporan Dengan Format Yang Sama Maka Kalian Saya Bebaskan Untuk Format Seperti Tapi Kalau Bisa Kalian Spesifikkan Spesifik Tunjukkan Bahwa Bagian Ini Adalah Bagian Identifikasi Kebutuhan Kemudian Bagian Yang Ini Adalah Bagian Identifikasi Akad Permasalahan Dan Yang Ini Adalah Bagian Analisis Permasalahan Tolong Eksplisitkan Tiga Bagian Walaupun Nanti Formatnya Beda-beda Yang Sudah Yang Sudah Mengumpulkan Itu Pakai Format IS Kompetensi Pembahasannya Jadi IS Kompetensi Kebahas Foundation Terus Kebutuhannya Gimana Masalah Terus Data Teknologi Ada yang Kayak Gitu Yang Sudah Mengumpulkan Kelas Yang Sudah Mengumpulkan Formatnya Kayak Itu Juga Tidak Bapak Yang Paling Penting Bagi Saya Tiga Komponen Itu Clearly Explicit Disampaikan Di Presentasi Kali Ada Pertanyaan Di tiga Ini Mungkin Masih Bingung Sebetulnya Tiga Ini Apa Yang Harus Saya Lakukan Dan Perlu Diklarifikasi Saya Persilah Ada Yang Mau Klorifikasi Sudah Clear Bagian Bagian Apa Yang Harus Kalian Lakukan Di Identifikasi Apa Yang Harus Kalian Lakukan Di Identifikasi Atau Permasalahan Apa Yang Harus Kalian Lakukan Di Analisis Permasalahan Menumbuhan Itu Clear Tapi Kalau Belum Clear Dan Perlu Klorifikasi Ini Ada Sesinya Khusus Kita Datang Kesini Lagi Untuk Klorifikasi Ini Awalnya Saya Berencana Sesi Kayak Gini Buat Presentasi Masih Masih Dikasih Feedback Tapi Setelah Dipikir Kalau Misalkan Dipikin Kayak Itu Nanti Yang Kebagian Presentasi Itu Kayak Ngerasa Ini Waktu Kosong Jadi Akhirnya Presentasi Itu Saya Putuskan Ini Aja Offline Asinkronus Aja Kalian Recam Sendiri Upload Bisa Ditonton Jadi Tidak 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 Sinkronus Ini Pengen Di Sesi Ini Bisa Bisa Klarifikasi Banyak Hal Ada Lagi Yang Klarifikasi Ini Kira-kira Tiga Yang Diharapkan Muncul Dari A-study Bagian Satu Sudah Jelas Apo Clear Kalau Sudah Clear Saya Sangat Senang Kalau Tidak Ada Yang Perlu Diklarifikasi Berarti Sudah Oke Kalian Tahu Harus Oke Kayaknya Tidak Ada Yang Mau Ditanyakan Tidak Tidak Diklarifikasi Sudah Oke Nah Karena Ekspektasi Di Case Study Satu Dua Maupun Tiga Itu Belum Laporan Jadi Bentungnya Presentasi Yang Dikumpulin Slide Presentasi Saya Kembali Mengingatkan Walaupun Yang Diharapkan Untuk Dikumpulkan Adalah Slide Presentasi Jangan Lupa Untuk Nyecil Bikin Laporannya Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Nyecil Bikin Laporan Kenapa Karena Laporan Yang diminta Di case Study Bagian 4 Yang terakhir Itu Deadline Cuma Dua Hari Dua Hari Kerja Empat Hari Include End Dari Mulai Deadline Case Study Bagian Tiga Ke Deadline Case Tadi Empat Itu Waktunya Empat Hari Dua Hari Kerja Mepet Banget Kalau Baru Mulai Ngerjain Nanti Saya Jamin Tidak Sempat Kecuali Kalian SKS Sistem Kebut Semalam Dan Itu Adalah Menjelang Puas Jadi Saya Akin Kalian Pikirannya Sudah Pasti Kebagi Dengan Mata Kulit Jadi Saya Sangat Menyak Cicil Bikin Laporan Ini Dikasi Kebutuhan Dalam Format Laporan Baru Nanti Kalian Bikin Presentasinya Laporannya Di Keep Aja Saya Tidak Minta Itu Untuk Kemudian Bersamaan Dengan Submission Jangan Lupa Bersamaan Dengan Submission Kalian Post Video Presentasi Kalian Post Video Presentasi Kalian Di Forum Ini Yang Sudah Distirah Tidak Pake Format Formatan Silahkan Post Aja Yang Penting Tau Threat Itu Adalah Kelompok Kalian Kemudian Nanti Post Di Situ Bisa Embedded Boleh Link Juga Gak Apa-apa Ke Youtube Atau Google Drive Ataupun Penyedia Manapun Yang Penting Bisa Di Akses Dan Jangan Di Private Setidaknya Sampai Kuliah Ini Selesai Sampai Nilai Kalian Keluar Disiap Jangan Bikin Video Pakai Ecam Maksimum 15 Menit Gak Boleh Lebih Lebih Dari 15 Lebih Dikit Dikit Satu Menit Second Tapi Jangan 20 Menit 30 Menit Jangan Kepanjangan Semua Harus Kebagian Presentasi Dan Kerja Sama Tim Mesti Perlihat Baru Nanti Mungkin Pada Saat Deadline Nanti hari Jumat Nanti ASDOS Akan Post Kelompok Yang Perlu Memberi Feedback Siapakah Yang Akan Memberikan Feedback Pada Presentasi Kelompok Kalian Nanti Mungkin Akan Dipost Sama AsDOS Setelah Deadline Dan Waktunya Seminggu Setelah Deadline Case Tadi Satu Untuk Kalian Ngasih Feedback Kelompok Tersebut Yang Dimajibkan Kalau Mau Ngasih Feedback Ke Kelompok Yang Lain Boleh Banget Tapi Yang Wajib Cuma Satu Oke Ini Reminder Aja Ada Pertanyaan Sampai Sini Ini Case Case Tadi Satu Masih Ada Di Penggalian Informasi Begitu Nah Ini Mudah-mudahan Clear ya Lain-lain Rubriknya Juga Ada Disini Ada Pertanyaan Ini Sesi Dua Mungkin 10 Sampai 15 Menit Kedepan Masih Saya Buka Silahkan Kalau Mau Kualifikasi Atau Ditanyakan Silahkan Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Ini Di Bagian Apa Namanya Masih Sini Tidak Ada Ini Lancar-lancar Menurutlah Lancar Tapi So far Ada Satu Kelompang Sudah Submit Saya Sudah Cek Kejaan Yang Sangkutan Bagus Lumayan Bagus Sudah Oke Itu Ekspektasinya Sudah Sesuai Tinggal Nunggu Presentasinya Video Presentasinya Belum Di Posting Di Form Itu Untuk Case 1 Case Study 1 Silahkan Kalau ada Yang mau Ditanyakan Kalau Tidak Ada Saya Akan Pindah Ke Suplemen Case Study Bagian 1 Suplemen Ini Mungkin Akan Dililis Siang Atau Sore Atau Mungkin Besok Saya Belum Tahu Ini Karena Belum Final Masih Perlu Di Proceed Tapi Saya Mau Sampaikan Apa Sih Suplemen 1 Biar Kalian Paham Dan Nanti Siap Untuk Ngerjain Case Study 2 Oke Suplemen 1 Ini Akan Dililis Pekan Ini Tujuannya Supaya Bisa Kalian Bersiap Siap Sebelum Mengerjakan Case Study 2 Yang Mestinya Dimulai Timeline Minggu Depan Karena Minggu Ini Hari Jumat Terakhir Deadline Studi Kasus 1 Case Study Bagian 1 Case Study Bagian 2 Dimulai Minggu Depan Nah Modul Untuk Bisa Kalian Belajar Ngerjain Case Study 2 Adalah Suplemen 1 Ini Kalau tidak Salah Disa Untuk Dua Pekan Minggu Ini Dan Minggu Depan Terutama Pada Saat Asistensi Ini Harus Dikerjakan Terserah Tidak Ada Masalah Tidak Dikerjakan Juga Tapi Kalau Kalian Kira Ngerjain Ini Jadi Membantu Ngerjain Case Study 2 Iya Tapi At the end Of the day Tekstrak Kalian Mau Dikerjakan Atau Nggak Karena Kami Pun Tidak Memang Untuk Nimpulin Tidak Harus Dikumpulin Apa Sisi Dari Supplemental 1 Supplemental 1 Ini Lanjutan Dari Worksheet 1 Dan Worksheet 5 Worksheet 1 Mengenai Paket Reser Kemudian Worksheet 5 Yang Network Observation Nah Lanjutannya Kalau Di Worksheet 1 Kalian Nyoba Paket Tracer Worksheet 5 Kalian Dikasih Topologi Paket Tracernya Terus Dikasih Skenario Simulasi Sama Astro Kalian Lakukan Simulasinya Terus Kalian Observasi Kalian Jawab Nah Kalau Di Supplement 1 Kalian Diminta Dari Studi Kasus Maksudnya Dikasih Studi Kasus Di Supplement Itu Terus Kalian Diminta Untuk Implement Topologi Dan Simulator Sendiri Kemudian Kalian Tentuin Skenarionya Simulasinya Kayak gimana Terus Kalian Lakukan Simulasi Kurang lebih Kayak Gitu Ini Adalah Mini Atau Apa Ya Mini Mini Project Dari Case Tadi Gue Gitu Kita Lihat Daftar Isinya Karena Bawah Bawah Teknikal Cocok Untuk Tutorial Untuk Websets Di Di Dokumen Ini Kalian Diminta Memulai Studi Kasus Dengan Melakukan Subnetting Makanya Subnetting Adalah Materi Yang Penting Di Kuliah Kalian Diminta Untuk Melakukan Subnetting Dikasih Case Kemudian Nanti Kalian Lakukan Subnetting Terus Dilakukan Subnetting Sebenernya Nggak Dilakukan Juga Maksudnya Sudah Dikasih Sebenernya Tapi Kalian Coba Kalau Misalkan Case Nggak Begini Tapi Kalian Kalian Apa Yang Harus Kalian Lakukan Kalian Bisa Kayak Gitu Kalau Disini Dikasih Sama Seperti Yang Sudah Kita Pelajari Sebelum Tentukan Network Address Tentukan Subnet Mask Tentukan Kenapa Karena Tiga Informasi Itu Adalah Informasi Yang Kalian Harus Dapatkan Dan Harus Kalian Configure Di Jaringan Kalau Kalian Nggak Tahu Itu Nggak Bisa Nanti Server Nggak Jalan Karena Informasi Itu Perlu Di Input Perlu Di Configure Nah Itu Bagian Satu Kemudian Setelah Itu Kalian Diminta Untuk Merancang Topologi Akan Ada Banyak Modul Akan Ada Banyak Modul Jenis Router Jenis Kabel Di Paket Resert Ada Kabel Ada Router Jenisnya Beda Macem-macem Yang Disampaikan Di Studi Kasus Ini Itu Contoh Kalau Misalkan Pada Saat Ngerjain Studi Kasus Dua Ternyata Kalian Dapat Informasi Yang Spesifik Dari Klien Mengenai Hardware Yang Digunakan Boleh Gunakan Informasi Itu Tapi Kalau Tidak Ada Kalian Misalkan Yaudah Saya Coba deh Pakai hardware Jenis hardware Yang Diajarin Di Supplement Boleh Juga Tapi Di Luar Itu Juga Tidak Ada Masalah Ternyata Setelah Saya Pakai Contoh Hardware Dan Konfigurasi Yang Ada Di Supplement Itu Tidak Jalan Simulasinya Tapi Kalau Pakai Hardware Yang Jalan Silahkan Silahkan Kalian Lakukan Dan Silahkan Kalian Jelaskan Kenapa Begini Topologinya Begini Kenapa Memilih Hardware Itu Semuanya Masuk Kedalam Penilaian Begitu Pada Saat Analisis Terutama Pematahan Masalah Solusi Dan Analisis Simulasi Kalau Ada Pertanyaan Langsung Silahkan Di Interrupt Saya Pada Saat Saya Tulis Di chat Sudah Boleh Ini Bagian 2 Perancangan Topologi Ini Sudah Jadi Sudah Jadi Saya Yakin Beber Tidak Semua Klien Kalian Punya Case Kayak Gini Ini Adalah Case Kalau Misalkan Klien Yang Ukurannya Besar Punya Beberapa Departemen Atau Punya Beberapa Cabang Kalau Punya Beberapa Cabang Berarti Satu Cabang Dengan Cabang Yang Lain Pasti Mesti Koneksi Lain Internet Maka Masuk Kategorinya Kayak Gini Tapi Untuk Klien Yang Mungkin Kecil Mungkin Tidak Perlu Topologinya Kayak Gini Tapi Cukup Di Internal Aja Habis Itu Keluar Ke Internet Misalkan Tapi Kalau Misalkan Ternyata Model Ini Langsung Saya Spesifik Sekolah Sekolah Saya yakin Topologinya Gak Mesti Kayak Gini Kecuali Sekolahnya Punya Cabang Besar Sekolah Yang Punya Franchise Dimana Mata Al-Azhar Misalkan Nogofikri Dan Sebagainya Mungkin Ia Itu Berlebihan Tapi Kalau Tidak Mungkin Perlunya Satu Subnet Itu juga Tidak Ada Masalah Cuma Kalian Perlu Pahami Kalau Misalkan Sekolah Menggunakan Service Tertentu Ada Website Ada Sistem Formasi Tertentu Yang digunakan Dalam Bisnis Proses Mereka Berarti Si Website Mesti Masuk Di Topologi Kalian Jadi Mungkin Ini Contoh Kalau Misalkan Kalian Cuma Satu Cuma Satu Subnet Mestinya Satu Satu Sini Sini Satu Satu Subnet Habis Itu Langsung Connect Ke Internet Keluar Ke Internet Ini Banyak Nah Tapi Ini Belum Menggambarkan Bisnis Prosesnya Dia Misalkan Karena Si Sekolah Ini Menggunakan Sebuah Sistem Formasi Yang Di Host Di Luar Di Host Di Luar Ya Sudah Berarti Kalian Harus Sambungkan Somehow Disini Ada Router Somehow Disini Internet Disini Ada Router Lain Dan Web Sector Nya Dia Jadi Nggak Nggak Kecil-kecil Banget Nanti Topologinya Karena Ternyata Yang bersangkutan Juga Maka Sistem Formasi Yang Dihost Oleh Pihak Lain Atau Di Tempat Lain Nah Ini Saya Ambil Contoh Aja Kalau Misalkan Ternyata Hasil Analisis Dengan Sematik Kayak Gini Ternyata Banyak Masalah Karena Lemot Namanya Juga Internet Terus Ternyata Bandwidth Yang dibeli Dari ISP Memang Gak Gede Gede Bangen Ini Kan Muncul Masalah Ini Ekspektasi Yang Seharusnya Muncul Di Sebelumnya Di Fase 1 Dan Di Fase 2 Kalian Udah Come up Dengan Solusi Tertentu Misalkan Tadi Contoh Sedikit Solusinya Gedein Bandwidth Itu Contoh Solusi Atau Pindahin Web servernya Dari luar Ke Dalam Pindahin Ke sini Supaya Tidak Lemot Ini Contoh Bagaimana Kalian Come up Dengan Solusi Dan Solusi Tersebut Diimplementasikan Ke Topologi Cering Nanti Muncul Masalah Lagi Oke Kalau Ini Servernya Web Servernya Saya Taruh Di Internal Bagaimana Kalau Ada Mahasiswa Atau Siswa Yang Ingin Mengakses Dari Luar Berarti Muncul Masalah Baru Kalian Harus Ngapain Silahkan Ada Mungkin PVN Private Virtual Network Kalian Bikin Private Virtual Network Tertentu Sehingga Bisa Akses Ada Kebayang Nggak Isu Kayak Gitu Kalau Kalian Masang Server Deploy Server Di Internal Di Belakang Router Disini Terus Mau Diakses Dari Luar Luar Jaringan Itu Pulang Ke Rumah Terus Mau Diakses Web Server Kalian Kebayang Nggak Apa yang Harus Dilakukan Bukan Yang Harus Kalian Lakukan Sebetulnya Teknologi Apa Atau Konsep Apa Yang Mesti Digunakan Kalau Misalkan Mau Mengatasi Problem Kayak Gini Contoh Kayak Gini Solusinya Adalah Mindahin Web Server Ke Internal Otomatis Dari Internal Nggak Ada Masalah Bagaimana Kalau Ada Orang Luar Di Sini Mau Nggak Akses Web Server Ini Sementara Ini Nggak Ada Ceritanya Jaringan Ini Nggak Ada Jaringan Nggak Ada Kebayang Nggak Sebetulnya Apa Yang Harus Dilakukan Ini Sudah Advances Nanti Di Manajemen Infrastruktur Teknologi Infrasimity Tapi Kalian Kebayang Nggak Kalau Ada Problem Kayak Itu Sebetulnya Apa Yang Bisa Kita Lakukan Nah Ini Perlu Kunculkan Kalau Nggak Salah Topiknya Walaupun Cuma Dibahas Sekilas Di sebelum OTS Ada Namanya NART Ada Benda Namanya NART Ya Posisinya Itu Ada Di Router Gateway Jadi Jalan Jalan Keluar Ke Internet Maupun Jalan Masuk Dari Internet Itu Digawang Oleh NART Silahkan Kalian Pelajari Ini Sebenarnya Modul Ini Sudah Ngasih Clue Nanti Apa Seja Yang Perlu Di Pelajari Cari Lebih Lanjut Dan Di Konfigurasi Lanjut Ada Di Ini Untuk Konfigurasi Device Device Kalau Komputer Kayak Gimana Kalau Laptop Kayak Gimana Udah Detail Cara Ngegantinya Cara Connect Dan sebagainya Udah Detail Dipasang Tapi Nanti Muncul Benda Benda Baru Yang Mungkin Kalian Waktu 10 S Cuma Sekilas Doang Tahun Yang Satu Pertama Uji Konektivitas Biasa Ini Benda Benda Pertama DHCP Server Benda Pertama DHCP Server Kalau Misalkan Modelnya Langsung Connect Ke ISP Ke Indie Indie Home Dan sebagainya Mestinya Nggak ada DHCP Server Nggak harus Kalian Konfigur Yang udah Dikasih Sepaket Sama Router Tapi Kalau Kalian Harus Deploy DHCP Server Sendiri Kalian Harus Konfigurasi Dan Harus Memilih Begitu Kan Bagaimana Konfigurasi Harus Kalian Makukan Ini Kata Kunci Pertama Benda Pertama DHCP Server Ini Penting Untuk Kalian Cari Tahu Lebih Lanjut Benda Apa Ini Protokol Apa Yang Dipakai Fungsinya Buat Apa Nanti Pasti Bakal Muncul Ketika Kalian Membuat Topologi Regardless Ukuran Klien Kalian Gede Atau Kecil Terus Istilah Dua Kalau Misalkan Kalian Bikin Jaringan Yang Memiliki Lebih Dari Satu Router Kayak Persis Contoh Sudikasus Yang Ada Di Suplemen Ini Empat Router Kalian Harus Mengkonfigurasi Router Itu Dengan Algoritma Algoritma Routing Algoritma Routing Link State Algorithm Yang Pakai Jik Stra Udah Kan Protokolnya Yang Bisa Dikonfigurasi Secara Langsung Namanya OSPF Protokol OSPF Ini Harus Dikonfigur Ke Masing Router Nanti Dibahas Di Suplemen Ini OSPF Itu Apa Apa Yang Harus Saya Lakukan Kalau Saya Ingin Melakukan Konfigurasi Router Dengan Menggunakan OSPF Udah Ditulisin Udah Dikasih Caranya Disitu Terus Benda Ketiga Benda Ketiga Namanya NAT NAT Nah Ini Yang Tadi Saya Tempat Muncul Silahkan Cari Tahu Lagi NAT Ini Apa Kenapa Ini Perlu Ada Dan Ini Pasti Ada Kalian Regardless Ukuran Klien Kalian Gimana Mesti Akan Ketemu Dengan Benda Yang Namanya NAT Mungkin Majority Akan Menggunakan NAT Karena Kalau Tidak ada NAT Berarti Dia Butuh IP Address Yang Lebih Banyak Dan Saya Yakin Itu Bukan Pendekatan Yang Lazim Di Jaman Sekarang Tengah Organisasi Sekarang Silahkan Cari Tahu Benda Apa Ini NAT Di Modul Ini Akan Fokus Ke Bagaimana Cara Memasang NAT Dan Mengkonfigurasi NAT Tapi Kalian Mesti Tahu Ini Benda Ini Apa Fungsinya Dan Buat Apa Tadi NAT Masih Contoh Kemudian Berikutnya Kalau Bagaimana Bagian Terakhir Ini Ini Banyak Ini Modulnya Banyak Karena Memang Diniatkan Untuk Tiga Pekan Pekan Ini Dan Dua Pekan Kedepan Ketika Kalian Mengingatkan Studi Kasus Berikutnya Adalah Protokol Application Layer Yang Paling Mungkin Dan Paling Sering Digunakan Di Organisasi Di Klien Kalian HTTP dan SMTP HTTP Kita Sudah Bahas di kelas SMTP Tidak Pernah Dibahas Tapi Ada yang Tahu SMTP Itu apa? Http Sih Dibahas SMTP Itu apa? Benda apa? Dipakai buat Aplikasi Apa? SMTP Ada yang Tahu? Buat Email Bukan Betul Buat Email Buat Email Nah Dua ini Itu kan Dua Aplikasi Yang Wajib Ada Di Klien Mana Email SMTP HTTP 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 Kan Request Browser Biasa Kalau Pakai Sistem Informasi Yang Sistem Informasinya Berbas Internet Pakai HTTP Jadi Dua Ini Mas Wajib Ada HTTP Dan SMTP Jadi Di Modul Ini Diajarin Bagaimana Mengkonfigurasi HTTP Server SMTP Server Karena Nanti Pas Kalian Bikin Scenario Simulasi Kan Kalian Harus Bikin Scenario Simulasi Yang Sesuai Dengan Bisnis Proses Perusahaan Saya Yakin Pasti Dua Ini Bagian Dari Bisnis Proses Klien Yang Kalian Pilih Manapun Itu Mau Yang Kecil Mau Yang Besar Pasti Mungkin Ada Bisnis Proses Lain Yang Butuh Protokol Lain Itu Saya Serahkan Ke Kalian Kalau Mau Ini Berarti Pelajari Sendiri Karena Modul Ini Fokus Kedua Dua Dua Bisnis Proses Yang Udah Pasti Ada Ini Pasti Ada S HTTP Dan SMTP Udah Pasti Ada SSH Belum Tentu Ada ICMP Tapi Kalau Kalian Menemukan Ada Boleh Include FTP Mungkin Ada Tapi Mungkin Tidak Ada Jadi Terserah Kalian Untuk Protokol Protokol Yang Lain Kalau Yang Dua Ini Wajib Karena Saya Tidak Mungkin Menemukan Klien Yang Tidak Pada Dua Tidak Tidak Sama Sekali Ada Gak Mungkin Email Sama HTTP Request Response Browser Maupun Sistem Formasi Apapun Pasti Berbasis HTTP Oke Ada pertanyaan Sampai sini Sampai sini dulu Nah ini untuk Setup HTTP Server Web Server Sebetulnya Kemudian Untuk Setup SMTP Server Untuk Setup SMTP Server Sudah Kemudian Yang Lain-lainnya Tinggal Uji Konfigurasi Jadi Sampai Sini Modul Yang Kami Berharap Ini Generic Enough Untuk Semua Kasus Untuk Semua Klien Ini Berlaku Mudah-mudahan Sebegitu Tapi Saya Yakin Pasti Ada Beberapa Klien Yang Kebutuhannya Ada Tambahan Ini Iya Tapi Ada Lagi Yang Lain Untuk Hal Yang Itu Kalian Bisa Manfaatkan Sesi Asistensi Dengan Asus Untuk Dislusi Atau Cari Sendiri Pelajari Sendiri Protokol Lain Yang Tidak Dikover Di Suplemen Kalau Yang Udah Dikover Di Sini Pastinya Pasti Ada Lumayan Detail Nanti Ketika Dirilis Silahkan Kalian Manfaatkan Sekali Lagi Ini Challenge Buat Kalian Juga Karena Ini Tidak Wajib Artinya Kalian Mau Baca Dan Dikerjakan Bagus Tidak Dibaca Dan Tidak Dikerjakan Juga Saya Nggak Akan Ngasih Penalti Tidak Masalah Cuma Saya Mau Lihat Aja Yang Penting Case Tadi Duanya Selesai Nah Ini Bagian Bawahnya Ada Disuruh Ngerjain Sesuatu Juga Sekali Lagi Ini Nggak Wajib Dikerjakan Dikerjakan Ya Nggak Rugi Juga Kami Kalau Dikerjakan Bagus Mudah-mudahan Membantu Ketika Kalian Ngerjain Setu Kasus Jadi Bagian Awalnya Penjelasan Semua Bagian Bawahnya Sebenarnya Latihan Latihan Kalau Mau Kalau Mau Ngerjain Dibantu Dipandu Kalau Mau Ngerjain Kayak Kayak Gini Kayak Gitu Ada Pertanya Sampai Sini Oh Ini Materi Suplemen Ini Kalau Di Kelas Belah Di Ilkong Di Jarkong Ini Jadi Tugas Mesti Dikerjain Dan Dikumpulin Tapi Kalau Kalian Ini Disediakan Untuk Membantu Kalau Mau Belajar Kalau Kalau Enggak Mau Enggak Masalah Juga Terkserah Kalian Ini Sampai Sini Bagian Ini Masih Ada Tapi Sebetulnya Mungkin Nanti 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 Dihapus Lekar Ready Tidak Dikumpulkan Masih Ada Pengumpulan Berkas Makanya Belum Dirilis Tapi Kurang Lebih Sudah Saya Sampaikan Jadi Nanti Kalian Bisa Temukan Dokumen Ini Sekele Ber Berlarangan Dengan Dokumen Lain Persiapan Sampai Sini Dulu Ada Pertanyaan Tadi Farel Sudah 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 Ada Pertanyaan Sampai Sini Saya Tidak Akan Melihat Siapa Yang Sudah Submit Cuma Saya Melihat Kalau Beneran Sudah 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 Sampai sini, ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diklarifikasi? Silahkan, karena agendanya sebetulnya itu saja untuk hari ini. Kebanyakan adalah kalau mau klarifikasi disediakan. Waktunya panjang, 100 menit. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akan akhiri lebih cepat kelasnya. Sayang kan, masih ada 40 menit lagi, masih ada setengah jam lagi. Silahkan, kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah oke? Sudah aman semua? Betul ya, tidak ada masalah ya. Tahapan 1, case study bagian 1. Saya lakukan submission-nya hari Jumat ini. Dan juga saya tunggu videonya. Videonya di-post di forum. Forum yang relevan. Berarti untuk cek 0-1 di post-nya di sini, presentasi dan feedback. Jangan lupa ya. By hari Jumat. Per hari Jumat jam 5. Sama deadline-nya. Nanti memberi feedback-nya setelah itu. Waktunya 1 minggu juga. 1 minggu dari hari Jumat berikutnya. Jangan sampai lupa. Setelah itu nanti ASDOS akan posting kelompok mana yang perlu memberi feedback kepada kelompok yang berikutnya. Oke, kalau tidak ada, betul ya. Tidak ada, ya sudah clear ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Silahkan manfaatkan sesi ASDOS, sesi asistensi hari Kamis nanti. Akan fokus ke suplemen itu. Suplemen 1 yang tadi saya perlihatkan. Dengan lebih detail. Akan diajarin langkahnya step-by-step. Suplemen 1 materinya panjang. Karena memang akan dipakai di 2 pekan utama. Pekan ini dan pekan depan. Kalau misalkan pekan berikutnya lagi masih perlu, silahkan untuk direvisit. Karena di pekan ke-9, terakhir case study 1. 10 dan 11 itu case study 2. Tapi di pekan ke-11 itu sudah ada materi baru mengenai Google Cloud Platform dan juga Cloud Router. Yang akan kalian gunakan untuk case study 3. Jadi modelnya kayak gitu. Suplemen modelnya sama seperti ini dan akan cukup panjang. Seperti biasa, tidak wajib. Tapi kalau dikerjakan, saya jamin akan berbalik. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terakhir. Sebelum saya tutup. Oke ya, kayaknya. Mudah-mudahan lancar semua. Good luck dan sampai ketemu lagi di minggu depan sama Pak Ari. Sudah offline kalian. Jadi kita ketemu di pertemuan kesempatan berikutnya. Mungkin kita ketemu lagi di fase case study 3 kali ya. Oke, terima kasih semua. Sampai jumpa lagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.